Intro Ini kita sudah sampai di bagian dalam ya Usianya 121 tahun Kalau gak salah hitung ya Wow, ini ada yang dirubah Diubah ketika sejak Pembangunan pertama sampai sekarang Tidak ada mas Tidak boleh diubah-ubah Apalagi sekarang dengan pernyataan Bahwa ini adalah Apa namanya Cakar budaya Bagian istimewa Dari katedral ini Apalagi nih mas senior Tadi Tidak kelihatan ya Tapi kalau dari atas Dari luar maksud saya Udara? Dari udara Gereja ini berbentuk salib Oh Dari atas kelihatan Oh ini makanya Ada yang ke kanan dan ke kiri Itu salib ya Dan Kalau dibayangkan Yesus yang tersalib Tiduran di salib Tergantung di salib Kepalanya Itu pas di Itu yang kami sebut tabernakal yang disana Yang di dinding itu Itu bagian yang paling penting dari gereja Tabernakal untuk perayaan negaristi Lalu yang asli Yang juga bagus itu Kalau melihat ke atas Itu ada orgel Di atas sana Orgel untuk ini ya Masih dipergunakan sampai sekarang? Masih bunyi Tapi ini kecil Itu dari tahun 1900 Masih bisa berfungsi Masih Lalu Karena itu terlalu kecil Lalu diambillah yang paling Yang besar Seperti ini itu seribu pipa Yang ini? Yang ini Oh ini orgel Ini orgel seribu pipa Masih dipakai kalau hari minggu Suaranya dahsyat itu Langsung menuh di ruangan ya Itu dari tahun 88 Masih muda Masih muda Kalau melihat bangku-bangunya Ya Yang kepalanya begini kan Ya Ada yang kepalanya bulat Oh iya Betul Yang di tengah sini Lancip Yang di pinggir-pinggir ya bulat Yang bulat itu dari tahun 1901 itu Mas Serius? Iya Setua itu kursinya? Iya Itu yang bulat seperti itu Yang ini kepalanya bulat Kalau yang ini Ini baru Saya tidak tahu dari zaman apa ya Kalau itu jelas dari 1901 Mos Sinjur Ini apa ini? Ini namanya mimbar Mimbar Kotbah Jadi ini kan dari tahun 1901 ya Mas Waktu itu kan belum ada yang namanya sound system Betul Maka pastor yang memimpin Misa Tidak pakai apa Pake kecuali pakai mulutnya sendiri Langsung Langsung Dia turun Naik ke sini Ini tempatnya di sini Berdiri di sini ya Berdiri di sini Tapi ini kan bukan hanya sekedar tempat ya Ini ornamennya sangat simbolik untuk umat katolik Kalau mau saya tunjukkan Ini mencerminkan Tiga lapis tanda petik kehidupan manusia Boleh ditunjukkan Yang bawah Isinya binatang-binatang ya Mengerikan Itu melambangkan dunia manusia Yang belum beriman Jadi hidupnya dikuasai oleh Yang begini-begini ini Itu yang dunia paling bawah Lalu yang ini Ini adalah untuk umat katolik Ini adalah umat yang menerima pengajaran Yesus Yesusnya di situ Dia cari di situ Sama dengan yang itu Yesus mengajar murid-muridnya Tentang moralitas Tentang segala macam Nah yang paling atas Sesudah di atas Lenggungan ini ya Lenggungan itu Itu adalah dunia mulia Dunia mulia Jadi ketika Manusia yang Belum percaya Menjadi manusia yang percaya Menyadari hidupnya adalah Ciptaan Tuhan yang mulia Hidupnya berperilaku sebagai Makhluk Yang berakhlak Di hadapan Sang Galik Lalu akhirnya akan menjadi mulia Seperti itu Maka paling atas itu kan Malaikat-malaikat itu Lambang malaikat-malaikat Simboliknya itu Jadi kalau Pastor berkotbah di sini Yang harapannya Memperdalam Mengajak umat untuk Memperdalam kepercayaan Dan tidak kembali ke sana Ke bawah Tetapi Menuju ke atas Iya Masih digunakan sampai sekarang? Enggak Sudah enggak ya? Enggak Sekarang sudah modern Sudah modern sudah ada sound system Sehingga memimpin langsung dari depan Iya Yang baru-baru ada di sana mas Tempat apa itu? Dalam rangka mengembangkan Cinta Tanah Air Pancasila Itu kami Membuat Penanda Penandanya adalah patung Patung yang Iya Yang ini Ini Bunda Maria Yang ini yang warna merah? Ini Ini Supaya umat Katolik Di Keuskupan Agung Jakarta Itu Diingatkan Bahwa kita itu Terdiri dari Sekian banyak suku Binika Tunggal Ika Bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau mas lihat Di sana Di dadanya Bunda Maria Itu ada Garuda Pancasila Garuda Pancasila Betul Kemudian ini Wayang Ini kan Motif-motif batik Dari berbagai macam ini ya Dari berbagai Bermacam latar belakang Lalu di Mahkotanya itu Ada Peta Indonesia Peta Indonesia Betul Itu mengingatkan Orang Supaya Umat Katolik Supaya Kita ini Bagian dari Bangsa Indonesia Persatuan Indonesia Ini diciptakan Ketika Kita Kami Mempelajari Persatuan Indonesia Silah ketiga Ini penandanya Tadi sempat disebut Singgung soal museum Ada di bagian sini Atau di mana Dulu museum ada di atas Tetapi karena Yang di atas itu Nanti dianggap rawan Berbahaya Maka museumnya dipindah Ke pastoran yang Ada di luar Ada di luar Nanti bisa diantar ke sana Kalau mau Oh boleh Bisa ya Oke Kita akan Coba lihat Apa saja yang ada Di museum Gerja katedral Yuk kita ikut Silahkan Lewat sini Lewat sini Museum katedral Hari Masuk Tinggal berok Mari Silahkan Oh ini museumnya Kita sampai ke museum Wah ini apa ini Ini yang memulai Romo Kuris Seorang Belanda Sekarang sudah Almarhum Beliau Menulis buku-buku Mengenai Gereja katedral Seorang Yang suka Menulis sejarah Sudah almarhum Ini mesin Ketiknya Iya ini Oh iya Ketika dia menulis Buku ini Pasti pakai mesin itu Wow Iya Ini disumbangkan Oleh beliau Beliau dulu tinggal di sini Tinggal di sini Tinggal di sini Yang menginisiasi katedral Di atas juga beliau Waktu pastor Beliau pastor di sini Ini pakaian Jumbah Pasti pakaiannya dia Oh pakaian Supaya yang pernah dipakui oleh Pastor Guris Beliau meninggalnya di Nabire Di Papua Sedang berkunjung di sana Lalu serangan jantung Ketika bertugas ya Oh ini adalah Biodatanya ya Apa Perjalanan hidupnya Iya Dari Belanda ya Orang Belanda Oke Ada apa lagi Dalam museum ini Nah kita lihat Ini judulnya Panorama Sejarah Panorama Sejarah Oh ada videonya Di sini Ini sejarah gereja Sejarah gereja Kalau ini sejarah gereja Jadi Kalau ingat Sejarah gereja Banyak orang Tidak tahu Omat Katolik Tidak tahu Awal dari Gereja Katolik Di Jakarta ini Itu kan berawal Dari 1807 Itu Itu awalnya Coba silahkan Membayangkan Pada tahun 1807 Batavia itu Seperti apa Masih tidak seperti Sekarang pasti Itulah sebabnya Para misionaris Jadi yang mendirikan Sekolah Santa Ursula Yang sangat terkenal ini Mereka yang datang itu Datang dari Belanda Banyak dari mereka Yang usianya baru 22 tahun 24 tahun Masih sangat mudah Perjalanannya Sudah susah Belum ada chat Seperti sekarang Belum ada Dan kalau sampai di sini Tidak ada yang menyambut Yang menyambut adalah Malaria Kolera Ketika itu masih banyak penyakit ya Itu orang tidak pernah Membayangkan Bahwa Gereja Katolik Di Jakarta Mulai dengan situasi Seperti itu Perjualan Ada yang Datang dari Belanda Satu minggu Meninggal karena kolera Wah disini juga ada Koper Ada kursi roda Ada juga sepeda Ini kalau Misioneris yang dulu Ini ya Peninggalan dari yang Jemudul Ini kalau mereka berangkat Naik kapal Ya kopernya ini Iya Jemudul kopernya gini ya Kayu Terus kemudian Dari metal Masih terawat sekali Semuanya Bicara soal kehidupan Kalau kita lihat Mos Senior ini Dilahir dan juga besar Dan hidup Ini di lingkungan keluarga Yang memegang teguh Ajaran adilma katolik Mos Senior memaknai hidup Itu seperti apa sih Kalau ajaran resmi Gerizya itu Jelas sekali Mas Setiap orang beriman Katolik tentu saja Itu mempunyai Panggilan yang sama Siapapun dia Dalam kedudukan apapun Yaitu Untuk bertumbuh Menuju Kesempurnaan Kasih Untuk bertumbuh Menuju Kesempurnaan Hidup Kristiani Itu panggilan Setiap orang Maka Apapun Yang dikerjakan Sehari-hari Jangan pikir Yang besar-besarnya Apapun Yang dikerjakan Kalau Ditempatkan Di dalam Apa Kerangka itu Panggilan Menuju Kesempurnaan Kasih Lalu Setiap langkah Kecil apapun Mempunyai makna Nah Kalau gak salah Dulu itu Monsignor Setahu saya Pernah bercita-cita Sebelah sini Monsignor Pernah bercita-cita Menjadi polisi Sebelumnya Bener gak? Betul Waktu masih kecil Monsignor Pengen jadi polisi Kenapa Pengen jadi polisi Saya melihat saja Polisi di desa saya Itu baik-baik Oh gitu ya Di desanya Monsignor Iya Zaman itu Jadi ada satu polisi Tetangga saya Tetangga Dimana Orang tua saya Dan kami tinggal Orangnya baik Sekali Jadi Semboyanya mungkin Meskipun waktu itu Belum ada semboyan Seperti sekarang Melayani Melindungi Dan sebagainya Itu Itu yang dia kerjakan Maka saya ingin jadi polisi Lalu Kenapa akhirnya Berkembar Jadi pastor Bukan karena ketemu polisi Yang Enggak Itulah Yang saya sebut Saya itu Kalau punya rencana Mas Tidak pernah jadi Jadi yang saya rencanakan Sendiri Tidak pernah terlaksana Jadi misalnya Begini tadi ya Saya ingin jadi polisi Nah pada suatu hari Di desa saya Saya ikut perayaan Misa Pasturi yang memimpin Perayaan itu Tanya kepada saya Kamu mau masuk seminari Atau enggak Ya kok pada waktu itu Jawaban saya Mau Spontan Sebelumnya Kamu terpikir enggak Untung menjadi seorang Pastor Terpikir tapi Dalam arti Tidak ingin Karena begini Sudara-sudara saya Itu Satu menjadi Pastor Sudah kakak saya Lalu beberapa Ikut di dalam Pendidikan Calon Pastor Maka karena kakak-kakak saya Sudah banyak Yang ingin jadi Pastor Saya bilang sama Orang tua saya Saya tidak Ingin jadi Pastor Eksplisit Saya sampaikan kepada Orang tua saya Tapi ya jadinya Begitu itu Disapa Ditanya Jadinya Iya Mau Jadi hidup saya Sudah dibelokkan Pertama kali Saya masuk Semenari Pendidikan SMA Perburuan Tinggi Saya Mendaftarkan diri Menjadi pastor Untuk Keuskupan Agung Semarang Begit Jakarta Kemudian Menjadi Pengajar 16 tahun Untuk calon-calon Imam itu Saya pikir Ya sudah Itulah Hidup mati saya Sampai akhir Tetapi Tiba-tiba 97 Saya ditunjuk Untuk Iskup Semarang Tidak 13 tahun Saya kira Ya sudah Pindah-pindah lagi Ketika Usia saya Usia pensiun Jadi pindah Kesini Malah ke Jakarta Akhirnya Langsung Ditunjuk Menjadi Karinal Ya itu Bukan untuk saya Itu untuk Bangsa Indonesia Dan untuk Beja Luar biasa Perjalanan hidup Monsenior Itu Bisa jadi Inspirasi Semua Bahwa Apa yang kita Rencanakan Belum tentu Tercapai Dan Sudah ada Takdir Yang sudah Menanti Di depan sana Itulah Ini yang ditenah Adalah Ini saya kira Kasihun Paus Ketika Belum datang Ke Indonesia Termsatu Sembilan Delapan Hidup Simbolnya Itu Coba dikenakan Paus ketika itu Ketika Di sini Ketika Tidak Ini yang tahun 70 Oh di fotonya Ini bukan Paus Paus ke-6 Oh ke-6 Itu tahun 70 Ini tahun 86 Ini topi Ini topi Ini surat apa Surat ancaman Kenapa ini Ini Waktu Paus Kesini Itu kan Jadi Jadi Diskusi Banyak Tokoh-tokoh Masyarakat Yang tidak Setuju Lalu Kalau ada Ancaman Yang diterima Menjalan ke Jogja Waktu Datang ke Jogja Juga Sama Ya Zaman Sekarang Seperti Saudara-saudara Kita Yang tidak Menerima Komunitas Lain Ini Aucsion S-Fordus Kedua Dukan Pengaruh Besar Untuk Judia Kalau Datang Kesini Mungkin Yang lain-lain Merasa Terancam Itu Salah Satunya Terima Saya ingin Bertanya Terkait Dengan Soal Ini Yang tadi Sempat Disinggung Oleh Monsignor Soal Ada Kelompok-kelompok Yang Merasa Terancam Terima Terima Kelompok-kelompok Yang Lain Belakang Itu Sering Kali Kita Dengar Bahwa Umat Agak Kesulitan Untuk Membangun Repat Ibadah Monsignor Melihat Ini Seperti Apa Saya Berusaha Untuk Menempatkan Hal Hal Seperti Dalam Konteks Yang Lebih Besar Karena Kalau Hanya Melihat Itu Susah Tetapi Kalau Melihat Dalam Konteks Yang Lebih Besar Itu Semua Sebetulnya Tidak Berat Dalam Konteks Yang Lebih Besar Di Dalam Kehidupan Bangsa Kita Yang Katakan Pada Umumnya Harmonis Saling Menghargai Itu Riak Riak Kecil Yang Sudah Ada Sejak Tahun 1945 Dulu Bentuknya Pemberontakan Dan Sebagainya Sampai Sekarang Belum Selesai Tapi Bagi Saya Saya Berusaha Menempatkan Itu Di Dalam Kerangka Besar Saya Tidak Begitu Mencengkam Itu Mengusik Tetapi Indonesia Tidak Seperti Itu Menjadi Harapan Harapannya Moga Moga Dengan Kembali Lagi Kalau Tau Sejarah Bagaimana Dulu Para Pendiri Bangsa Kita Mendirikan Negara Ini Dan Relah Memikul Tanggung Sejarah Sebagai Warga Negara Indonesia Mestinya Itu Tidak Bisa Terjadi Belajar Belajar Dari Para Pendiri Bangsa Kita Jadi Orang Ini Harus Belajar Sejarah Ya Belajar Sejarah Mungkin Belajar Agama Sesungguhnya Yang Mendasar Soal Menghargai Menghormati Ya Jangan Memperalat Agama Untuk Kepentingan Apapun Karena Ketika Agama Itu Tidak Diperalat Semuanya Akan Membawa Kepada Kesejahteraan Tapi Kalau Mulai Diperalat Untuk Kepentingan Apapun Itu Akan Menjadi Alasan Untuk Ini Ya Berkonflik Dan Sebagainya Mas Senior Ini Kita Lagi Ada Di Gua Maria Tempat Ziarah Maria Tempat Ziarah Maria Ini Salah Satu Sudut Di Katedral Yang Juga Untuk Berdoa Ya Betul Ini Dibuka Setiap Hari Untuk Umat Ya Setiap Hari Selama Waktu Pandemi Pasti Ditutup Tapi Sekarang Sudah Dibuka Lagi Dan Banyak Umat Yang Mungkin Di Tengah Kebisingan Kota Mencari Tempat Teduh Ini Salah Satunya Disinilah Banyak Dikunjungi Dari Pagi Sampai Malam Sampai Bicara Soal Maria Kita Menjelang Natal Natal Setiap Tahun Pasti Punya Tema Kalau Untuk Natal Tahun Ini Ada Tema Apa Yang Diangkat Di Setiap Tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Dan Persekutuan Gereja Gereja Indonesia Itu Merumuskan Pesan Natal Bersama Sudah Lebih Dari 40 Tahun Mulainya Tahun Ini Temanya Mengutip Salah Satu Ayat Yang Bunyinya Mereka Pulang Ke Negeri Mereka Lewat Jalan Lain Itu Cerita Yang Ada Dalam Kitab Kitab Suci Ketika Tiga Orang Bijaksana Dari Timur Datang Untuk Menyembah Yesus Tidak Berani Lewat Jalan Yang Lama Karena Diancam Oleh Herodes Kalau Lapor Pasti Dibunuh Mereka Mereka Lewat Jalan Lain Tetapi Yang Dimaksudkan Jalan Lain Itu Adalah Simbolik Jadi Bukan Geografis Bukan Fisik Tetapi Simbolik Maksudnya Begini Seorang Yang Sungguh Sungguh Bertemu Dengan Tuhan Bertemu Ya Dalam Tanda Petik Hidupnya Pasti Akan Berubah Hidupnya Pasti Akan Diperbaharui Itu Intinya Jadi Kalau Merayakan Natal Ya Harapannya Perayaan Natal Itu Ada Pengaruhnya Di Dalam Kehidupan Seseorang Hidupnya Diperbaharui Dalam Arti Lebih Baik Ya Jadi Kalau Saya Menafsirkannya Kerangka Berpikir Saya Adalah Dua Watak Bangsa Indonesia Itu Peduli Cinta Tanah Di Lewat Jalan Lain Itu Misalnya Kalau Saya Beli Cerita Mengenai Satu Tokoh Supaya Nanti Jelas Bertemu Dengan Tuhan Itu Apa Dalam Sejarah Ada Seorang Yang Yang Bernama Edith Stein Itu Seorang Yahudi Lahir Di Dalam Keluarga Yahudi Yang Saleh Sangat Cerdas Tetapi Pada Usia 15 Tahun Dia Dia Memutuskan Untuk Menjadi Ateis Padahal Lahir Di Keluarga Amat Saleh Dia Sangat Humanis Dalam Perang Dunia Kedua Dia Menjadi Perawat Di Medan Perang Sesudah Itu Dia Belajar Wilsawat Menjadi Dosen Tetapi Tetap Ateis Sampai Pada Suatu Hari Dia Mengunjungi Seorang Sahabatnya Yang Baru Saja Kehilangan Suaminya Meninggal Kelak Kemudian Sesudah Dia Berubah Karena Perjumpaan Itu Dia Menulis Di Dalam Pertemuan Dengan Sahabat Saya Yang Kehilangan Suaminya Saya Melihat Menyaksikan Ketabahan Ilahi Ketabahan Ilahi Dia Tidak Bertemu Dengan Alah Jangan Tidak Bertemu Dengan Alah Kan Mati Tapi Dia Berjumpa Dengan Temanya Dan Disitu Dia Melihat Ketabahan Ilahi Sejak Saat Itu Dia Memutuskan Untuk Tanda Petik Tidak Menjadi Ate Islam Tetapi Menjadi Akhirnya Masuk Kedalam Gereja Katolik Akhirnya Karena Pengalamannya Akan Allah Berjumpa Dengan Allah Itu Sebagai Orang Yahudi Dalam Zaman Perang Dunia Kedua Dia Ditangkap Dan Memasukkan Kekam Konsentrasi Dan Disitu Dia Mati Sebagai Martir Jadi Saya Mengatakan Berjumpa Dengan Allah Itu Tidak Harus Berarti Mengalami Sesuatu Yang Ekstasis Atau Apa Ya Berjumpaan Dengan Orang Lain Yang Mengesankan Yang Menyentuh Yang Menggerakkan Itu Bisa Menjadi Apa Namanya Pengalaman Berjumpaan Dengan Jadi Pesannya Untuk Umat Katolik Terkait Dengan Natal Tahun Ini Apa Yaitu Ketika Arus Zaman Kita Konsumerisme Kan Salah Satu Arus Itu Ya Maka Kalau Kita Mau Mencari Jalan Jangan Ikut Ikutan Kesitu Tapi Menjadi Pribadi Yang Dulu Kembali Lagi Kak Krak Berpikir Keduli Dan Di Negara Kita Ini Banyak Orang Yang Menghujat Menghujat Ya Dan Rupa-rupanya Juga Ingin Mendirikan Negara Yang Berbeda Maka Kita Yang Berjumpa Dengan Tuhan Mari Kita Peduli Cinta Tanah Air Kembali Lagi Kesitu Ketika Persatuan Di Antara Kita Seringkali Digesek Gesek Entah Dengan Kejahatan Dengan Konflik Mari Kita Membangun Persudaraan Lewat Jalan Lain Baik Luar biasa nih Perjumpaan dengan Monsenyor Terima kasih Sudah Berkenan Ngajak saya keliling Kereja Katedral Dan juga Tadi Menyampaikan Hal-hal yang Inspirasi Dan juga Bisa Dipetik Oleh masyarakat Terima kasih Atas waktunya Selalu sehat Dan Terima kasih Selamat Hari Hari Raya Natal Bagi Umat Kristiani Selamat Tahun Baru Bagi Sesama Warga Bangsa Terima Kasih Terima Kasih Monsenyor Itu tadi Perbincangan Saya Dengan Monsenyor Ignatius Cardinal Soehario Terima Kasih Sampai Tumpah lagi Kapan Kapan Sampai Terima kasih.